Halo semuanya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Pancasan dan pada video kali ini kita akan menuju Curug Cilember dari Vila kita jalan kaki menuju Curug Cilember seperti apa Perjalanan menuju Curug Cilember kita saksikan video berikut Belok kanan Oke Naik dulu Jadi rutenya agak menanjak nih Sampai Sampai Jadi Vila kami tepat di bawah Curug Cilember di sebelah sana dan Curugnya ada di atas sana kita jalan lewat sini Silau Jadi di sekitar sini banyak sekali villanya Di bawah sana itu Vila semua Ini dia gerbang Curugnya ada toko baju Banyak jajanan Ini gerbangnya Loket Jadi kita sudah sampai di Curug Cilember Di depan ini ada berbagai informasi Bisa dilihat di sini Bisa dilihat di sini Peta situasi Curug Ini area parkir motor Instagram Nomor Nomor WA Apa Apa Ada villa juga dalam sini Lumayan harganya Mulai dari Rp1.050.000 paling murah Paling murah Rp1.600.000 Aktifitas Aktifitas Yang bisa di dalam Curug Cilember Kayaknya ciri khasnya ini kupu-kupu ya Sama seperti di Bantimurung Selawesi Selatan Banyak kupu-kupu juga Bisa camping Sarapan barengan Sarapan barengan Bu bisa nukar cash gak? Bisa Berapa ya? Rp200.000 bisa? Pakai kris Bayarnya bisa? BNI BNI ya? Oke boleh Transfer ya? Rp200.000 ya? Bayarnya berapa? Sama? Atau? Bayarnya berapa Bu? Oh iya Bisa hanya Transfer ya Harusnya pemerintah ini sih Di setiap obyek wisata itu Ada fasilitas Penalikan tunai Penalikan tunai Ataupun pembayarannya itu Harusnya Tunai Eh Transfer ya Oke kita sudah Transfer Transfer Bentar ya? Ya Tadi apa Tini Tini Nunggu dulu Jadi di depan pintu Masuk itu ada tempat makan juga ya Untuk bisa Untuk ambil uang cash Ataupun makan Terima kasih Dapat cash Alhamdulillah Sekarang kita masuk lagi Buat bayar Oke Kita masuk dulu Ini curug cilembannya Kita masuk Let's go Bayangnya cash ya Beli tiket dulu Tiket Satu pak Satu Harganya Satu dua puluh lima ribu Oke Oke Ini buat keluar ya nanti Scannya Eh masuknya Sini Siap Terima kasih pak Oh depannya Sayang banget Padahal ini sudah Ada Barcode Jadi ini sudah ada barcode nya Tapi pembayarannya masih cash Masuk scan disini ya Scannya disini Sini aja Oke Cuma kan Masuk Keluannya langsung Langsung Oke Rute nya cukup Lanjak Oke Oke Kita sudah masuk Dan sekarang kita menuju Curug Atau air terjun nya Dan Disini segar Banget ya Pagi hari Alhamdulillah Tidak hujan Tapi Perlu ekstra stamina nih Kayaknya Karena Naik ke atas Tuh Yuk kita naik Sudah tertata dengan Bagus Curug nya Pohon-pohon nya juga Oke Dan Sekedari formasi Curug cilembar ini juga Bisa digunakan untuk Pre-wedding ya Foto pre-wed Untuk Kalon pengantin biasanya Lumayan banget nih Oke Disini Arah air terjun Taman kupu-kupu Kita ke Air terjun dulu lah Ya lumayan ada tempat main anak Ada gift shop Tempat main Disini Oke Arah kita naik lagi Wuh Ada taman-taman Ini mungkin taman kupu-kupu ya Banyak kupu-kupu Di dalam sana ada Penangkaran kupu-kupu Jadi Jalan kaki 200 kilo lagi Ada Curug tujuh Pondok kayu Area camping Musola Disana ada terapi ikan Tapi tadi kita Gak dapat ya Gak nemu Ikannya Ada jembatan Wuh Mantap nih Gila Jadi kanan-kiri tuh Banyak pohon Hutan ya Karena Hutannya juga masih oke Cuman ininya nih Jalanannya tangganya kayaknya perlu Lebih Rapi lagi biar Bisa ditambahkan Area untuk Difable ya Disabilitas Nususnya yang Tidak bisa berjalan Ataupun buat Ransia Jadi ada Fasilitas untuk Kursi roda Atau apapun Ada yang camping Bisa camping juga disini Ini adalah Musola Wow Kita sudah sejauh ini Lumayan Cukup Melelahkan Guys Sedikit lagi Mungkin sampai di atas Kita lanjut Perjalanan Oke Jadi area ini bisa buat Camping ya Tadi di bawah ada satu tenda Sini ada lagi tenda Ini juga kayaknya Tenda-tenda buat camping Tutup Ada yang camping Oke sih buat camping Campingnya juga oke Tendanya juga oke Tapi kalau hujan Gak tau ya Ini atraksi lainnya Archeri Panahan Nah Ini Batas area camping Artinya Setelah ini Ke atas tidak bisa Ada camping lagi Ya Wah Shoot target Oh ini bukan panahan Tapi menembak ternyata Maaf salah informasi Terlalu cepat Menyimpulkan informasi Oke Sedikit lagi Kita akan sampai Ke curupnya Kita disini dulu Peta situasi Ini peta situasi Kita sekarang berada di Mana ya Gak ada informasi Gak ada informasi Cuman tadi Camping area 12 Camping area Ini camping area Artinya Tadi kita sudah Melewati ini 13 juga Climb Fox Dia 14 Suka apa Meeting room 20 Cafe Cafe Mungkin ini ya Cafe ya 15 Pondok Ini pondok Pondok 15 Pondok Kemudian Kita naik ke atas Air terjunnya Di sebelah sana Oke Jadi buat yang Mau lesehan Juga ada Disediakan Tikar Di bawah Disewa kayaknya Ini cafe Pondoknya ada Di atas Kalau mau naik lagi Ini kita mau Ke curupnya Mana ya Ke curupnya Kita jalan Ke curupnya dulu Permisi Masih 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 Ini curupnya Sudah kolam Kolam kecil Kita naik lagi Di atas Mantap Disana tuh Ada dua sejoli Yang sedang duduk Di atas batu Tuh dia Dua sejoli Yang sedang duduk Di atas batu Ini ada patung Nih Sampai lagi Eh Nggak apa Nggak apa Nggak apa Ini berapa ini Ini kayaknya ikut Ikut tadi Tuh dia di atas Tuhan Tadi udah foto-foto Dua gaya gayaan Gaya gayaan Ini dua sejoli Ini dua sejoli Kita akan dekati curupnya Kita ke atas dulu Curupnya Itu dia curupnya Akhirnya dia masuk Ayo Nah gitu Nah gitu Pakai itu Nampak Itu Nggak Lihat Tunggu dulu Terlalu ke ini Mas Ada orang yang mau lewat Turun dulu Geser Ini dia Curup Cilembar Kita sudah sampai Di curup Cilembar Kita mau ke atas Mendekat air turun ya Lewat sisi yang satunya Di sana agak ramah tadi Kita ke atas dulu Lumayan nih Nah Ini dia Curup Bisa bu Nih Oh Yeay Ini dia guys Kita sudah Curupnya Ada yang Bisa berenang juga sih Lumayan jernih airnya Oke Kita sudah ada di Curup Cilembar Ya Seperti ini Pemandangan Dari atas ya Iya Curupnya ada Dua ya Oke banget nih Ada foto-foto Dicurup Iya bu Oke Kita turun lagi Kita tidak mandi Tidak bawa baju Buat mandi Kita turun saja Yeay Curupnya di belakang kami Terlihatan gak ya Curupnya Itu dia Itu dia Masukin Ayo kita Mau dipotor juga Kenapa Kasihan Kasihan Eh cakep banget sih Rambutnya Ayo Eh ada minumannya lagi Ayo 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 Sepeda buat foto-foto Tuh Kita jalan turun Sekarang Nah Untuk turunnya sih Lumayan Wah ya Karena gak Terlalu Ekstrim Juga Cuman Batu-batunya nih Yang Perlu kita Perbaiki Biar orang Gak jatuh Sama satu Tadi Buat Disabilitas Ataupun Orang yang Tidak bisa jalan Jadi Inklusifitasnya Bagus Tidak Eksklusif Pada Orang-orang Tertentu saja Ini ada yang Camping Sudah kiri saya Perjalanan Turun Tadi Naiknya sih Gak lama ya Kurang lebih 15-20 Menit Kalau tidak Tidak salah Buat naik Dari Dari scan Barcode Ke atas Ini Dan memang Disini Banyak Hutan Pinus Makarinya Silou Pasang Kita turun Lagi Bawa Ini dia Musola Jadi Buat yang Nginap Juga Tadi Ini Saya Lewat Ada tenda Sudah 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 Ini Taman Kupu-kupu Tapi Kupu-kupunya Tidak ada Coba kita tanya Ini apa pak? Ini kupu-kupu Penangkaran kupu-kupu Penangkaran kupu-kupu Ada Kupu-kupunya Bisa masuk Tapi Bisa Silahkan Laut sana Ya Oke Siap Terima kasih Pak Oke Kita ke Kupu-kupu Lewat Kita Lihat dulu Kupu-kupunya Seperti apa Kupu-kupunya Oh iya Ini tadi Tadi kita lewatin Disini Ini dia Tata situasi Taman kupu-kupu Mudah-mudahan Ada kupu-kupunya Kita masuk Dulu Kupu-kupu Kita sudah Di taman kupu-kupu Kita lihat kupu-kupunya Mana sih kupu-kupunya Adanya kupu-kupu besar Penangkaran kupu-kupu Tapi tidak ketahuan Kupu-kupunya Mana ya Tidak ada Kupu-kupu Temu nih Ini nih Kupu-kupunya Kita jalan mutar saja Ngikutin Ada gak ya Kupu-kupunya Tapi tidak ada kupu-kupunya Sepanjang Tidak ada Tetap keluar saja Kupu-kupunya Tidak ada Mungkin lagi gak musim Jadi gak ada kupu-kupu Oke Kita keluar Gak ada kupu-kupunya Pada terbang Oh iya Ada di atas Kupu-kupunya Ini 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 Oh iya Oh Yang di bawah Yang di bawah Oh iya ini Satu spesies ya Hampir sama semua Ini dia Ada di atas Ada di atas Ternyata Kupu-kupunya Ada di atas Mana banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Banyak Kita keluar saja Dengan Dua Seperti Okay Okay Dua Ya Sampai 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 terapi ikan kita coba lihat terapi ikan terapi ikan terapi ikan terapi ikan bayarnya Rp10.000 ikan apa ya ikannya nggak ada nih ini pada trip ikan bayar Rp10.000 oke kita nggak usah terapi ikan kita lanjut turun jadi Curug Cilember ini dikelola oleh PT Palawi resources ya bekerja sama dengan di Perhutani atau Econique ini saya kurang tahu apa ya biayanya sekali masuk Rp25.000 menggunakan system barcode tapi pembayarannya cash ya pembayarannya cash ini kita keluar juga menggunakan ini jadi tiket ini nggak bisa hilang karena kalau hilang keluarnya agak sulit nih karena harus scan tiket lagi kalau mau keluar keluar Alhamdulillah sudah di bawah lagi sudah keluar ada sungai-sungai ada kalinya juga lengkap nih luar ini udah terlalu jauh kali oke oke wah keluarnya nggak scan tiket lagi nggak ada oh nggak bisa di scan tiket keluarnya manual barunya manual lagi Alhamdulillah sudah sampai kita oke Alhamdulillah kita sudah selesai mengunjungi Curug Cilember kita balik lagi ke vila jalan ya rute nya sama kayak tadi terima kasih sudah menonton vila ini buat teman-teman yang ingin merasakan air terjun dengan pemandangan yang bagus di tengah hutan rekomendasinya di Curug Cilember terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!